Hai guys, kembali lagi dengan gue Ingrid. Jadi pada saat ini gue mau bikin video lagi tentang memasak. Kali ini gue mau masak-masakan Korea lagi. Karena akhir-akhir ini gue suka banget nonton sama yang namanya reality show Korea tentang cooking. Kalau saya ingin kalian pernah nonton jenis kitchen, ya gue sekarang lagi suka banget nonton itu. Yang ada V dari BTS-nya. By the way, kali ini, eh sebelumnya gue pernah membuat konten dengan membuat yam yang jikan. Tapi untuk kali ini beda. Karena kali ini gue akan masak dengan menggunakan airfryer. Jadi airfryer itu, dia lebih less, lebih sedikit menggunakan yang namanya oil. Jadi gue gak perlu deep fry itu lagi menggoreng ayamnya lagi, chicken-nya. Jadi gue menggunakan ini. Nah ini adalah airfryer, jadi gue memasukkan nanti kitchen-nya di sini, eh kitchen-nya, ayamnya di sini. Dan dia akan langsung kegoreng. Tapi first gue akan membuat yang namanya bihun. Sebenernya sih gue membuat japcah ya, tapi ternyata japcah itu gak ada menunya. Maksudnya gue harus beli online, jadi kali ini gue cuma ganti dengan bihun. Tapi sebelumnya tuh gue coffee dulu. Jadi gue membuat bihun ya, untuk sini ya gue udah punya cabbage, gue punya paprika, gue punya onion, gue punya apa lagi ya, garlic. Ini bakal gue mix semuanya. Dan gue menggunakan ayam yang udah dicincang halus. Halus-halus banget. By the way, gue beli langsung ayamnya itu, bukan gue cincang sendiri. Jadi gue menggunakan minyak sayur ya. Jadi ini adalah minyak sayur. Pertama tuh gue masukin dulu yang namanya bawang putih, terus gue masukin bawang bombay. Ini gue mixin, semua bumbu itu akan gue mix semuanya. By the way, kenapa gue suka masak ya, soalnya makan yang gue masak ini bisa bertahan kurang lebih 3 hari kalau gue masukin dalam fridge. Jadi itu bisa menjadi makan siang, pagi, dan malam gue. Jadi bisa menjadi bento gue. Bento itu adalah makan bok gue buat 3 hari ke depan. Jadi bisa dikatakan lebih murah meriah dan lebih praktis. And then lebih healthy pastinya. Jadi setelah semua bahan itu, gue mix ya. Jadi gue masukin, udah gue masukin bihunnya. Plus disini gue masukin kecap asin. Gue juga masukin kecap ya. Dan bubun-bumbu lainnya. Jadi seperti inilah ya. Terus terakhir gue letakin bawang-bawang, kayak bawang rempah-rempahnya. Daun bawang. Tapi kalau saya gue masak kayak gini lebih praktis banget ya daripada gue beli bento. Karena beli bento di luar itu, dia kurang lebih harganya sekitar 600 yen. Jadi satu pak bento itu 600 yen. Mahal. Nah, ini gue mau bikin yang namanya perkedel ya. Perkedel chicken. Jadi tadi yang ayam yang udah halus tadi itu sebenarnya gue bikin cuma setengah doang. Gue mix di dalam bimungnya. Dan ini gue bikin perkedel ataupun perkedel ayam. Dan gue tidak, apa ya, tidak ngasih namanya salt disini. Soalnya gue akan, apa ya, sausnya itu kalau saya enggak ada kelebihan gue mau pake yummy chicken. Jadi gue cuma pake pepper doang. Jadi, basically sih gue suka banget ya let salt akhir-akhir ini. By the way, ini adalah chosori. Chosori ini adalah buat masak ya main chicken. Jadi ini chicken yang tadi udah gue marinate dengan bumbunya ya. Ada onion, terus ada pepper juga. Terus gue pake bumbu paprika. Itu gue udah mix sama susu juga, buttermilk. Nah, karena gue udah marinate kurang lebih 2 jam. Ini gue tinggal masukin ke dalam airfryernya tadi. Nah, gue disini tidak menggunakan banyak oil ya. Jadi gue untuk minyaknya gue enggak banyak. Karena memang enggak, ini less banget ya. Beda sama kalau kita goreng di frying pan dengan menggunakan minyak. Otomatis, pasti setengah dari frying pan itu adalah minyak. Tapi ini gue hanya menggunakan spray. Jadi ada spray yang memang bisa dikatakan spray buat minyak ya. Jadi cuma spray kayak gitu aja. Basically ini lebih healthy. Setelah itu gue tinggal masukin ke dalam chosorinya. Nah, chosor ini, dia tuh mempunyai apa ya? Kayak temperatur sama punya timer. Kita hanya perlu, ini ada tombol on off-nya yang warna yellow. Kalau misalnya kita udah put, apa ya? Masukin kabelnya itu. Terus kita udah bikin. Tinggal pencet on. Terus itu ada kayak temperatur dengan menggunakan Celsius. Sama ada yang menggunakan timernya. Dan untuk pertama itu ya, gue dengan suhu kurang lebih itu 180 derajat. Gue masak tuh selama 12 menit. Terus kita tinggal pencet tombolnya ya buat start. Dan kita bisa tinggalin. Karena nanti dia akan mempunyai kayak, apa ya? Kayak alarm kalau misalnya dia emang udah selesai. Jadi, setelah 12 menit, setelah 12 menit, ternyata ayamnya belum masak. Jadi, masih belum, punya belum masak lah ya. Jadi, gue masukin lagi dan gue atur lagi suhunya. Jadi, akhirnya gue tambah 11 menit lagi dengan suhu kurang keberajat. Karena tadi itu ternyata enggak, belum masak. Tadi, tumpukan cucian piring. Jadi, tadi gue masak ini bihun. Sama ini ya. Ini adalah chicken perkedal. Crispy. Mari kita lihat hasilnya. Oh, oh. I think I need more. Oh, I think it's done. I think it's done. No. And this mask is so good. Jadi, ini pertama kali gue masak dengan menggunakan airfryer. Keletan emak banget sih. Oh my God. Eww. Jadi, ini pertama kali gue menunjukkan airfryer ya. Jadi, buat bikin chicken. Jadi, biasanya seperti ini. Gue akan letakkan ke sini. Wow. Kayaknya woi sih deh. Sebenarnya sih, ada permasalahannya di sini. Ya, itu gue belum terlalu paham ya. Buat berapa lama. Kayaknya lah pertama kali gue gunakan alat ini. Jadi, takut gosong ya. Karena gue takut kalau dia gosong karena kelamaan atau berapa derajat. Jadi, tadi sempat dua kali ya gue masukin lagi. Jadi, menit pertama itu gue bakar. Gue atur suhunya dengan suhu 180 derajat. Itu kurang lebih selama 10 menit. Ternyata 10 menit itu nggak cukup. Jadi, gue tambah lagi. Kurang lebih selama dengan suhu yang sama. Kurang lebih 12 atau 13 menit gitu. Terus, seksinya seperti ini. Dan, gue tinggal mem... Oke guys, jadi setelah gue masak makanan tadi ya. Masakannya tadi untuk 3 hari itu. Planning gue itu untuk 3 hari atau 4 hari ke depan ya. By the way, kali ini gue mau bikin buat breakfast gue. Jadi, gue sering banget gue makan hanya sereal doang. Tapi, kali ini gue mau bikin yang namanya... Yogurt Cake. Jadi, ini akan jadi breakfast gue untuk 2 atau 3 hari ke depan juga. Dan, bumbunya itu bisa dikatakan sangat-sangat minimalis. Jadi, hanya menggunakan yogurt. Gue menggunakan 200 gram yogurt plain yang nggak ada rasanya. Terus, 3 buah telur sama tepung. Tepung terigu. Nah, gue juga menggunakan sugar yang gue cut banget. Itu cuma menggunakan 30 gram sugar doang. Terus, gue tinggal mix semuanya itu. Jadi, gue pisahin untuk putih telur dan gula. Karena itu akan gue mixer. Sampai akan dia terbentuk seperti foam, busa, putih. Nah, untuk hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Jangan begitu lembut banget. Jadi, yang pertama itu gue ambil beberapa sendok. Gue masukin ke dalam campuran yogurt, tepung, dan kuning telur. Itu gue mix secara perlahan-lahan. Kemudian, setelah gue mix semuanya itu. Hasilnya, kuning telur tadi itu gue masukin semuanya itu. Yang udah ke mix ya. Adonan yang pertama. Gue masukin ke dalam adonan putih telur dan gula. Yang udah gue mixer. Setelah itu udah menjadi satu adonan. Kemudian, gue akan mix juga secara perlahan-lahan tanpa menggunakan mixer. Jadi, kita bisa hanya menggunakan sendok ataupun spatula. Dan mix secara lembut dengan satu arah. Itu biar adonannya itu tidak turun. Jadi, Adonannya itu bisa menjadi lebih soft. Itu sih yang gue nonton di YouTube. By the way, Semua cara pengolahannya, Cara pembuatannya, Gue nonton semua ada di YouTube. Jadi, basicnya ini adalah dari YouTube. Nah, setelah gue mix semuanya ini, Dia akan menjadi seperti ini. Sambil gue mix ini, Gue udah panasin oven. Jadi, dengan 170 derajat, Gue udah panasin ovennya itu. Kemudian, Adonan ini akan gue tuangkan, Gue masukin ke dalam tempat buat ngebake. Seperti tempat buat ngebake itu apa aja bisa. Tapi, kali ini gue menggunakan paper ya. Menggunakan paper, Jadi, biar lebih mudah lagi. Kalau seandainya udah tahap akhirnya, Tahap selesai, Gue tinggal keluarkan aja kertasnya. Jadi, Enggak lengket-lengket, Karena pengalaman gue, Kalau saya, Gue habis ngebake itu, Pasti dia akan nempel, Di tempat bakenya, Di tempat, Buat ngebake-nya pokoknya. Jadi, kali ini gue menggunakan paper bag. Jadi, setelah adonannya semua itu, Gue masukin, Gue akan tap, 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 tap. Nah, Sebenarnya gue punya slice almond, Gue punya beberapa slice almond, Masih ada, Jadi, gue menggunakan slice almond. Kalau seandainya kalian gak punya slice almond, Kalian gak usah menggunakannya. Tapi, Karena gue ada slice almond, Jadi, kali ini, Gue, Mau tapurin ya. Tapurin maksudnya, Mau gue letaki, Almond itu di atasnya. Jadi, biar lebih, Apa ya, Biar lebih sweet, Biar lebih manis lagi, Kalau dilihat. Tapi, kalau kalian punya kayak, Apa ya, Kayak ada, Dry fruit, Kalian bisa menggunakannya juga. Atau kalian punya cookie, Kalian bisa juga ya, Kayak, Punya coklat-coklat gitu, Biar lebih cranky. Tapi, Kalau gue menggunakan, Beberapa slice almond. Nah, Untuk ngelamah, Selama pembuatan ini, Bisa dikatakan, Sangat, Sangat praktis ya, Tidak membutuhkan waktu yang lama. Nah, Gue akan nge-bake ini, Dengan susah 80 raja, Selama kurang lebih, 25 menit, Sampai 30. Pertara Square, 10 menit. Sampai jumpa di atas babak. Dan usahoga di atas babak. Kita mau menarik, Um, Terima kasih. Di sana, Mata-kakawa. Let's see. Taduh, It's sox-I I-" Taduh, Selamat menikmati! 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 Thank you guys!